Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, leak sebenarnya ilmu yang digunakan tidak untuk menyakiti yang menyakiti adalah aji ugiknya. Di Bali sendiri terutama di pelosok-pelosok hampir setiap daerah memiliki orang yang mewarisi ilmu ini karena sejak zaman Bali kuno leak digunakan sebagai alat pertahanan melawan musuhnya atau untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah untuk cara melihatnya saya sudah rangkum dari berbagai versi dan sumber. Versi Lombok 1. Kita harus menjemur cacing 2. Kumpulkan kulit kelapa Setelah itu kita bakar pada malam harinya 3. Supaya kita tidak terlihat oleh leak tersebut kita harus telanjang bulan Menggunakan selendang orang yang bisa ngeleak Selendang nenek ini hanya bisa digunakan untuk melihat leak berwujud bola api Tetapi tidak bisa digunakan untuk melihat leak berwujud monyet yang sedang rapat Untuk melihat leak monyet apalagi yang sedang rapat parung caranya dengan berkelanjang bulan Penentuan rapat leak Leak memiliki organisasi dengan aturan tersendiri Layaknya sebuah organisasi Kumpulan leak memiliki pengurus yang setiap waktu mengadakan pertemuan atau rapat Konon kabarnya Pertemuan ini untuk membahas hutang berupa persembahan manusia hingga tingkatan ilmu yang dikuasai masing-masing anggota Rapat dilakukan di tempat-tempat angker seperti di bawah pohon kepuk, ranggu atau tegalan dekat kuburan Saat menghadiri rapat, para penekun ilmu leak mengubah wujudnya menjadi monyet Dalam rapat tentu ada perdebatan atau usul saran para peserta sehingga terdengar berbagai suara Bagi orang awam akan terdengar seperti suara monyet, tetapi wujudnya tidak tampak Untuk melihat wujudnya, dilakukan dengan telanjang bulat sambil menutup ubun-ubun dengan tangan Lelaku ini Menurut praktisi ilmu leak ini Sebagai upaya untuk mensinergikan antara hawa tubuh dan hawa tanah Penyatuan ini membuat energi astral yang terdiri dari unsur panca maha buta terbuka Ketika energi astral sudah terbuka, ia akan merambat dari tulang ekor menembus ubun-ubun Agar tidak memendar, ubun-ubun harus ditutup dengan tangan kiri Dengan demikian, energi akan mengarah ke sela-sela kedua mata sehingga membuka mata ketiga Inilah yang merespon mata sehingga mampu melihat perwujud dan leak monyet yang sedang rapat Kesimpulan Cara melihat leak memang beragam versi yang kebenarannya mungkin ada yang sudah terbukti Ada yang belum Tapi bagi saya sendiri yang namanya makhluk gaib pasti akan menjauhi seseorang yang tinggi ilmu spiritualnya dan yang dekat dengan Tuhan Leak sendiri adalah salah satu kekuatan dari Dewi Durga Tapi ingat saya tak henti-hentinya mengingatkan tak ada yang lebih Kesimpulan Cara melihat leak memang beragam versi yang kebenarannya mungkin ada yang sudah terbukti Ada yang belum Tapi bagi saya sendiri yang namanya makhluk gaib pasti akan menjauhi seseorang yang tinggi ilmu spiritualnya dan yang dekat dengan Tuhan Leak sendiri adalah salah satu kekuatan dari Dewi Durga Tapi ingat saya tak henti-hentinya mengingatkan tak ada yang lebih kuat Sakti Berkuasa selain Ida Sang Hyang Widiwasa Percaya atau tidak yang namanya leak benar-benar ada Tapi bagi anda orang awam ada baiknya tetap berjalan di bimbingan Tuhan dan melakukan Dharma sebanyak-banyaknya niscaya anda akan terjauhi dari segala hal negatif yang akan merontokkan langkah anda di masa depan Tayangan ini tidak memojokkan bagi orang yang bisa ngeleang Atau menguasai ilmu semacamnya dan juga tidak menyuruh anda untuk menguji nyali anda untuk pergi ke kuburan dan melakukan hal-hal di atas Tapi ada baiknya anda menggunakan untuk referensi dan pengetahuan tentang ilmu khas Bali tersebut Jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Om Santi 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 Om